Halo-halo para pencari fakta Kamu termasuk orang yang suka pelihara hewan gak? Macam anjing atau kucing yang lucunya gak ada yang bakal bisa melawannya Khususnya para pecinta hewan Tapi tau gak? Rupanya ada banyak jenis-jenis satwa tak kalah lucu dan mengemaskannya di dunia loh Tapi emang banyak yang gak mengetahui keberadaan mereka Karena spesies-spesies hewan ini memang tidak biasa dan dijadikan hewan peliharaan Bahkan beberapa diantaranya sulit dicumpai dan terancam punah Tapi bukan berarti luput dari perhatian ya Buktinya kita masih menjumpai kelucuan mereka dalam video berikut ini Siapa yang menyangka bahwa hewan satu ini tuh rupanya bisa imut dan lucu lho? Yap, rubah artik ini memiliki bulu abu-abu kecoklatan saat musim panas Dan putih pucat saat musim salju Bulunya pokoknya bakal berubah deh, sesuai musim Nah ketika bulunya berubah menjadi warna putih Dia terlihat lucu dan imut Ditambah lagi tingkah kelakunya yang sangat konyol Uh, bikin gemes banget deh Diketahui juga bulu halus yang dimiliki bukan hanya sekedar sebagai hiasan doang nih Tetapi dapat berfungsi sebagai pelindung tubuhnya dari cuaca dingin penuh salju dan es Walaupun dia dapat bertahan hidup dalam suhu dingin serendal minus 58 derajat Tapi dia tetap makhluk biasa yang butuh kehangatan Nah, akibat bulunya yang cantik membuat hewan ini sering diburu untuk dimanfaatkan sebagai bahan pakaian Hmm, kasian banget Pika Pika-Pikachu Kalian pasti langsung teringat Pada karakter Pikachu dalam serial kartun Pokemon kan Postur tubuhnya yang kecil dan berat sekitar 149 gram Disertai tampang yang menggemeskan Membuat orang yang melihatnya seperti melihat Pikachu asli Walaupun pada kenyataannya Mereka mempunyai hubungan kekerabatan dan kemiripan dengan kelinci Tapi jika dilihat sekilas sih Gak jauh berbeda ya dengan Pikachu Pika adalah mamalia imutan lucu yang menempati sejumlah wilayah di Asia dan Amerika Utara Pika banyak ditemui di pegunungan Roki atau Taman Nasional Yellowstone di Amerika Kuoka Kuoka disebut-sebut sebagai satwa paling riang di muka bumi Dalam keadaan apapun, keimutan hewan ini bisa dinikmati Soalnya kuoka itu murah senyum Dari bangun hingga tidur pun ia nampak tersenyum Karena itu kuoka dijuluki hewan paling bahagia Kuoka suka hidup berkelompok di alam liar Hewan ini akan mencari makan di malam hari Karena itu ia tergolong hewan nocturnal Makanannya adalah tumbuh-tumbuhan Kuoka juga terkenal ramah terhadap manusia Mereka mudah didekati dan bahkan sangat senang diajak selfie oleh turis Udah kayak artis aja nih Monyet Ibu Jari Apa kamu tahu spesies monyet terkecil di dunia? Spesies monyet terkecil di dunia adalah Pygmy Marmoset atau Kalitrix Pygmaya Begitu kecilnya ia juga dijuluki monyet ibu jari dan monyet kardilo Bayangin aja saat mencapai usia dewasa Panjang tubuh Pygmy Marmoset hanya sekitar panjang telepak tangan orang dewasa Yap, panjang tubuh mereka hanya sekitar 12 hingga 16 cm saja Bahkan, bobot monyet Pygmy dewasa hanya sebarat 5 oz Atau sekitar 141 gram lho Saat masih kecil, monyet ini hanya seukuran jari orang dewasa saja Gak percaya, lihat nih Wah-wah, imut banget ya Dengan tubuhnya yang kecil, mungkin kamu langsung kepincut dan kepingin memeliharanya Diketahui harga seekor monyet jari ini berkisar antara 2.500 dolar sampai 5.000 dolar Atau sekitar 62 juta rupiah Hmm, ini mah peliharaan sultan ya Ezo Momonga Jenis tupai ini dikenal dengan nama Japanese Dwarf Flying Squirrel Atau tupai kecil yang bisa terbang Ah, tupai bisa terbang? Hmm, apa ia punya sayap tersembunyi? Ternyata di Hokkaido, Jepang ada tupai yang bisa terbang lho Masyarakat Jepang memanggilnya Ezo Momonga Ketika kamu bertemu tupai ini, kamu dapat mengenalinya dari ciri fisik matanya yang besar Seperti manusia yang sedang melotot aja Tupai ini memiliki bulu berwarna ke abu-abuan dan putih di bagian perutnya Dari ciri fisik inilah yang membuat banyak orang gemes dengan satu liar yang satu ini Selain berbulu dan berwajah lucu, tupai ini juga termasuk tupai kerdil Karena panjang tubuhnya hanya 14 hingga 20 cm saja Dan berat badannya hanya 150 hingga 230 gram Huh, ringan banget Tapi jangan salah, kecil-kecil begini Ezo Momonga bisa meluncur terbang sejauh 160 meter lho Kelinci Anggora Melihat bulunya aja udah gemes, apalagi bisa memegang dan memeliharanya Ketika kamu melihat kelinci Anggora, pasti kamu membayangkan kucing Anggora kan? Pasalnya kelinci Anggora satu ini tidak jauh berbeda dengan kucing Anggora Karena berasal dari daerah yang sama, yaitu kota Ankara, Turki Berbulu tebal dan lebat membuat kelinci jenis ini juga menjadi salah satu hewan peliharaan yang paling banyak diminati oleh manusia Tapi sayangnya, ciri khas bulu lebatnya yang membuat dia banyak dibudidaya untuk diambil bulunya Sebab, bulu kelinci Anggora ini dikenal karena tekstur yang halus dan lembut Yang menjadikannya bahan pembuatan jaket di Eropa dan Amerika Tetapi di Indonesia sendiri, kelinci Anggora ini dijadikan hewan kesayangan lho Lumba-lumba pink Lumba-lumba yang biasa kamu lihat, pasti hanya lumba-lumba berwarna abu-abu atau kebiruan Tapi ternyata ada lumba-lumba yang kulit tubuhnya bisa berubah warna merah muda atau pink lho Yaitu lumba-lumba sungai Amazon Selain di sungai, lumba-lumba ini juga bisa tinggal di danau atau bagian hutan tepi sungai yang banjir Keberadaannya yang tidak mengganggu dan memiliki tingkah laku lucu Membuatnya dapat hidup berdampingan dengan penduduk yang tinggal di tepian sungai Amazon Nah, gimana? Hewan mana yang menurut kamu paling lucu? Beritahu kami di kolom komentar ya Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, dan subscribe